Intro Bab 1686 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Mengapa kamu tidak datang dan bermain denganku? Lu Chen merasa sedikit terkejut saat melihat Yao Zhu tidak bergerak Orang ini sepintar hantu, dia hanya memanggil bawahannya untuk bermain Tapi dia hanya berpikir bagaimana dia bisa membunuhnya Kamu memenangkannya terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya Yao Zhu mendengus dan berkata begitu Beberapa bawahan menindaklanjuti Dan tentu saja bawahan itu maju untuk bertarung terlebih dahulu Sebagai kekuatan tempur tertinggi di kota Wu Fang yang megah Ia bermain di lini atas yang sejalan dengan statusnya Kalau begitu aku akan memotongnya dulu, lalu aku akan menemukanmu Lu Chen mengangguk, karena orang ini ingin bawahannya mati terlebih dahulu Maka dia harus memenuhi keinginannya Segera, pisau panjangnya berputar dan menunjuk ke arah Raja Ras Ork setengah langkah yang bergegas ke depan Seorang bijak yang kuat berani menjadi sombong di sini Dan lihat aku membunuhmu dengan kapak Raja sejati setengah langkah dari klan Ork meraung Mengayunkan kapaknya dan menebas Lu Chen Berat kapak itu menghancurkan ruang dan menghancurkan kehampaan Kekuatan kapak menyelimuti Lu Chen Mencoba mengunci Lu Chen, tetapi gagal Kamu ingin mengunciku? Kekuatanmu terlalu lemah Biarkan aku menguncimu Lu Chen mendengus dingin Dan melemparkan pisau ke enam santian Dengan lambayan pisau panjang yang diangkat tinggi-tinggi Cahaya pisau itu menyala Dengan satu tebasan Angin dan awan melonjak Ruang angkasa runtuh dan kehampaan hancur Beratnya pisaunya membuat tanah bergetar hebat Dan tanah di bawah kakinya retak dan meregang ke segala arah Kekuatan pisaunya seperti tatapan dewa kematian Mengunci lawan Kunci, aku, Raja sejati Ras Ork setengah langkah itu tertegun Dan bahkan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat Meskipun dia tahu bahwa Lu Chen adalah monster seni bela diri Dia belum pernah bertarung melawan Lu Chen Dan dia tidak tahu banyak tentang Lu Chen Dia tidak mengetahui kelainan Lu Chen seperti Mingli Jadi dia takut Menurutnya, Lu Chen hanyalah seorang yang berkarakter bijak Dia berada tiga tingkat di belakangnya Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya Dia tidak bisa pergi kemana-mana Paling banyak dia bisa menggambar bersamanya Tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa ketika Lu Chen menebas dengan pisau Kekuatan pisaunya akan sangat tidak normal sehingga akan langsung menargetkannya Apa artinya dikunci oleh seseorang? Dia, Raja sejati setengah langkah, paling tahu Namun, sudah terlambat dan dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya Ledakan, ujung bilah dan ujung kapak berguncang bersamaan Membuat ledakan mengejutkan yang mengguncang langit Saat berikutnya, kekuatan bilahnya menghancurkan kekuatan kapak Ujung bilahnya menghancurkan kapak besar Dan terus menebas ke arah Raja sejati ras binatang setengah langkah Tidak, Raja sejati setengah langkah or ketakutan Tetapi tubuhnya terkunci dan dia tidak bisa mengelak Ledakan, bilahnya menebas Memotong setengah langkah Raja ras binatang buas menjadi kanopi darah Yang bertebaran di tanah Pada saat itu, wajah Yao Zhu yang sedang menyaksikan pertempuran di kejauhan berubah seketika Dan bahkan tangan yang memegang pedang sedikit bergetar Raja ras ork setengah langkah yang sebenarnya sangat kuat dan bertenaga Bahkan jika dia membutuhkan puluhan putaran untuk mengalahkannya Tapi Lucen memenggal Raja setengah langkah klan ork hanya dengan satu pisau Yang sangat menakutkan Bisa dibayangkan kekuatan tempur Lucen begitu kuat sehingga dia pasti tidak mampu menahannya Pada saat ini, pasukan orang bijak tulang giyok dari berbagai klan juga tiba Melihat adegan di mana Raja Setengah langkah dari klan ork di penggal, semua orang merasa sangat terkejut Dia hanyalah orang bijak yang memiliki kekuatan dan kekuatan Dan dia membunuh setengah langkah Raja yang sebenarnya dengan satu pisau Kekuatan tempur ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya Dan ini bisa disebut keberadaan yang menyimpang Adapun Mingli dan Heiluo yang bersembunyi di ketentaraan Wajah mereka membiru dan bibir mereka menjadi pucat karena ketakutan pada saat itu Dan area bayangan di hati mereka meluas tanpa batas Pada saat ini, roh primordial melarikan diri dengan gemetar dan langsung terbang ke langit Tetapi Lucen tidak punya waktu untuk membunuh Yuan Shen Karena dua raja setengah langkah ras monster telah tiba dan bersama-sama menyerangnya Potong lagi, Lucen mundur selangkah ke kanan Dan sambil menghindari serangan raja sejati setengah langkah Dia memotong pisau panjang itu lagi untuk menemui raja sejati setengah langkah lainnya Ledakan, pedang raja ras monster setengah langkah bertabrakan dengan pisau panjang Tapi dia dipotong-potong dengan pedang Raja sejati setengah langkah dari klan monster yang tersisa panik Beraninya dia menyerang Lucen lagi dan berbalik dan lari Tanpa diduga, pria itu belum melarikan diri beberapa langkah ketika dia mendengar teriakan Mati, Lucen menyusul selangkah demi selangkah Zantian keluar lagi, dan langsung memotong orang itu hingga menjadi kepulan darah Wow, adegan itu dibom, dan terdengar ledakan jeritan panik yang menyebar kemana-mana Lucen menggunakan satu lawan tiga, tiga kali berturut-turut, dan memenggal kepala tiga orang berturut-turut Kekuatan-kekuatan tempur ini membuat orang bijak tulang giyok yang tak terhitung jumlahnya dari ras musuh tampak malu dan semangat mereka anjlok Hanya ada enam raja sejati setengah langkah di kota Ulfang, dan Lucen memenggal tiga raja sekaligus Bagaimana dia bisa bertarung? Semua orang suci tulang giyok mematuhi perintah dan bersiap untuk bertarung Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, mereka harus menjaga kepala Lucen untukku Wajah Yao Zhu membiru, bibirnya putih, dan ekspresinya tegang Dia menoleh dan memberi perintah kepada tentara di belakangnya Tiga raja sejati setengah langkah menyerang bersama-sama, dan dalam beberapa napas, mereka dipenggal seluruhnya oleh Lucen Beraninya dia keluar dan menantang Lucen satu lawan satu Kali ini, ada puluhan ribu orang suci tulang giyok yang keluar kota untuk membantu Tentu saja, dia ingin mengepung Lucen dengan taktik kawanan serigala Tidak peduli seberapa kuat Lucen dalam pertempuran, tubuh fisiknya akan selalu berada pada level orang suci Bukan Puluhan ribu orang bijak tulang giyok bukanlah puluhan ribu babi Mereka dapat memusnahkan Lucen dalam sekejap Del Sebelum puluhan ribu pasukan merespons, Lucen tiba-tiba berkata Puluhan ribu babi tidak bisa mengelilingi saya, mengapa anda dan saya tidak mengobrol Apakah kamu berani mengatakan bahwa puluhan ribu orang suci tulang giyokku adalah babi Yao Zhu sangat marah, mereka terlalu lambat, bukankah mereka babi Lucen tersenyum, dan berkata sambil meminum pil energi spiritual Jika ada puluhan ribu raja sejati setengah langkah, maka saya akan sedikit takut Setelah menjadi orang suci, kekuatannya meningkat satu tingkat Dan kekuatan pedang ke-6 zantian juga telah dimainkan sepenuhnya Dan raja sejati setengah langkah dapat menebas dengan santai Yang paling penting adalah kekuatannya meningkat Dan konsumsi pedang ke-6 zantian juga telah sangat berkurang Belum lagi tiga pedang berturut-turut, 30 pedang berturut-turut bisa digunakan Jika bukan karena monster dengan pasukan besar di belakangnya, Lucen tidak akan pernah Berbicara omong kosong dan membunuh orang itu secara langsung Membunuh tiga orang, menghalangi semua musuh, dan sekarang tidak ada musuh yang harus dilibatkan Lucen secara alami memanfaatkan waktu ini untuk minum pil dan mengisi kembali energi aslinya demi kehati-hatian Kekuatan tempurmu sangat luar biasa, bahkan raja sejati setengah langkah bukanlah tandingannya Tidakkah kamu berani melawan puluhan ribu orang suci tulang giyok? Yao Zhu sedikit mengernyit, dan benar-benar menemukan metode radikal, menggali lubang untuk Lucen Hanya saja pemikiran Yao Zhu terlalu naif, dan Lucen bukanlah orang bodoh, bisakah dia melompat ketika dia tahu itu jebakan Siapa Lucen? Itu penggali profesional, belum lagi caranya yang agresif, bahkan cara menjilatnya pun masih kebal Apakah akan bertarung atau tidak, aku akan membicarakannya nanti Izinkan aku bertanya padamu, Ming Li dan Hei Luo mengaku sebagai talenta seni bela diri terbaik Aku ingin tahu apakah mereka telah menjadi raja sejati setengah langkah sekarang Kata Lucen, singkirkan orang-orang yang memproklamirkan diri, mereka diakui sebagai kelas atas dari klan Ming dan klan Ork Dengan bakat luar biasa, mereka telah melangkah menjadi raja sejati setengah langkah Yao Zhu dengan bangga mengoreksi Lucen, mengatakan bahwa Ming Li dan Hei Luo ada di sisinya, jadi dia merasa terhormat Hebat, mereka benar-benar memenuhi ekspektasi saya dan akhirnya berhasil lolos, selamat untuk mereka Lucen terkekeh, dan berkata lagi, karena mereka telah menjadi kekuatan tempur kelas atas di tanah kekacauan Mengapa mereka tidak menunjukkan wajah mereka dan bersembunyi di kota Wufang Hei, Ming Li dan Hei Luo tidak mengikuti Yao Zhu baru saja bangun, tiga raja sejati setengah langkah meninggal, dan dua raja sejati setengah langkah yang baru tidak muncul Saat itu, dia sedikit kesal Bukankah kedua orang itu sangat membenci Lucen? Mengapa kedua orang itu tidak keluar untuk bertarung ketika mereka datang untuk mencegat Lucen? Kita di sini, tepat di ketentaraan Seseorang menjawab, dengan cara ini, Ming Li dan Hei Luo tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi Jadi mereka harus muncul dengan wajah yang memalukan, tapi mereka tetap menjadi tentara, dan mereka tidak akan keluar bahkan jika mereka dibunuh Keduanya memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan tempur mereka, dan raja sejati setengah langkah secara umum jelas bukan lawan mereka Namun dalam menghadapi kelainan Lucen, ada dua hal yang ingin dikatakan Tiga raja sejati setengah langkah tidak dapat menahan pedang Lucen Tidak ada yang tahu seberapa kuat pedang Lucen Bagaimanapun, mereka berdua tidak ingin melawan Lucen, mereka hanya ingin bersembunyi sejauh mungkin Selamat kepada dua raja sejati setengah langkah yang baru Lucen terkekeh, matanya menyapu Ming Li dan Hei Luo, dan alisnya perlahan mengerut Nima, kedua orang ini bersembunyi di ketentaraan, jadi tidak mudah membunuh mereka Sejujurnya, setelah dia menjadi orang suci, Yuguang berjalan satu tingkat lebih cepat, di bawah raja yang sebenarnya, mustahil untuk menyusulnya Jika puluhan ribu orang bijak tulang giyok datang mengelilinginya, itu akan setara dengan puluhan ribu babi, dan jika mereka bisa mengejarnya, akan ada hantu Jika Anda bertarung langsung dengan puluhan ribu orang suci tulang giyok, maka Anda harus mengatakan sesuatu Lucen memiliki keterampilan membunuh kelompok Sing Hei, tetapi keterampilan membunuh kelompok ini hanya tingkat surgawi tingkat menengah, dan itu tidak lengkap Hanya ada satu gaya, dan kekuatannya tidak bisa dimaksimalkan Terlebih lagi, tulang orang suci yang telah memperbaiki tulang giyok sangatlah keras, dan sulit bagi Sing Hei untuk memotongnya, paling banyak mereka memotong kulitnya Pada, tingkat orang suci, membelah kulit dianggap sebagai cedera ringan Dengan cara ini, Sing Hei kehilangan pengaruhnya, dan tidak realistis jika ingin membunuh Ming Li dan Hei Luo di antara puluhan ribu orang suci tulang giyok Oleh karena itu, jika Lucen tidak mengerutkan kening, akan ada hantu, dan dua hal yang paling ingin dia bunuh Kamu juga disucikan, haruskah aku juga mengucapkan selamat padamu Alis Ming Li semakin berkerut, dan hampir menyusut menjadi bola Selamat satu sama lain Lucen tersenyum, lalu mengaitkan jarinya Ayo, kita belum banyak berdiskusi terakhir kali, kenapa kita tidak bersenang-senang hari ini Tidak ada waktu hari ini Kata Ming Li Kau datang Lucen menunjuk ke arah Hei Luo Aku juga tidak senggang Pahlawan berkata begitu Yah, agar adil, kamu dan kita pergi bersama Lucen tidak berdamai, dan terus berusaha sekuat tenaga untuk menjual dirinya sendiri Kalian berdua adalah talenta terbaik dari semua ras Keberadaan yang tak terkalahkan di level yang sama Kalian berdua mengalahkan saya, dan mudah untuk melumpuhkan saya Hei Hei, Ming Li dan Hei Luo tidak berekspresi, dan mereka tidak akan pernah tertipu oleh tipuan Lucen Kalahkan Lucen, ini hampir seperti menjadi cacat Jika Anda berani mempercayai kata-kata Lucen, Anda akan hidup selamanya Semua orang bijak tulang Giok menyerang dan memotong Lucen menjadi pasta daging Yao Zhu yang tidak ingin mendengarkan omong kosong Lucen melambaikan tangannya, dan pasukan puluhan ribu orang bijak tulang Giok segera mulai di belakangnya, bergegas menuju Lucen satu demi satu Ketika Ming Li dan Hei Luo keluar dengan pasukan, klan monster menghentikan mereka dan menolak membiarkan mereka bertarung dengan tentara Yao Zhu dapat melihat bahwa Lucen ingin membunuh Ming Li dan Hei Luo, jadi tentu saja dia tidak bisa memberi kesempatan pada Lucen Kekuatan tempur Lucen sungguh menakutkan, dia memiliki kekuatan zan Ming Li dan Hei Luo, Ming Li dan Hei Luo akan sangat berbahaya Jika Lucen dikepung oleh puluhan ribu tentara dan secara paksa memenggal kepala Ming Li dan Hei Luo, itu akan menjadi masalah besar Dia telah kehilangan tiga raja sejati setengah langkah, jadi dia bahkan tidak bisa bergabung dengan Ming Li dan Hei Luo Biarkan puluhan ribu pasukan bertempur terlebih dahulu, dan mari berperang di belakang Dia melirik Ming Li dan Hei Luo, dan berkata begitu Ya, Ming Li dan Hei Luo setuju bersama, masing-masing mengerti, dan masing-masing sejelas cermin Yao Zhu mengatakannya dengan baik, tapi sebenarnya dia takut dipenggal oleh Lucen, jadi dia tidak berani melawan Namun, mereka sejalan dengan pikiran mereka, menghindari keunggulan Lucen, dan membiarkan puluhan ribu orang suci tulang Giyok memimpin pertempuran untuk mengepung dan mengalahkan Lucen Aku akan pergi, ketiga orang itu tidak berkelahi, aku sangat takut mati Lucen mengangkat jari tengahnya ke arah Ming Li, lalu membuka langkah cahaya kekaisaran, dan melarikan diri tanpa daya Puluhan ribu orang suci dengan tulang Giyok bergegas, tidak mungkin dia bisa melakukannya, jika dia tidak pergi, dia masih menunggu makan malam Kamu takut mati, seluruh keluargamu takut mati Ming Li sangat marah, dan berbalik ke arah punggung Lucen Yuan, dan mengembalikan jari tengahnya dengan paksa Mereka melarikan diri, Hei Luo melihat jari tengah Ming Li berdiri tinggi, dan dia sepertinya tidak ingin melepaskannya Jadi dia berkata dengan marah, tidak apa-apa, biarkan harimau itu kembali ke gunung, dan kekuatan tempur terkuat di dunia Tanah kekacauan akan menjadi milik kota Feng Huo Mulai sekarang, kita hanya bisa bersembunyi di kota Wufang, dan kendali tanah kekacauan terpaksa menyerah Lima klan kita, begitu Yao Su, berbicara, dia dengan kasar diselah oleh Ming Li, itu hanya dapat dihitung sebagai empat klan, bukan klan hantu Untuk empat klan kita, seseorang harus menekan Lucen, jika tidak, sumber daya tanah kekacauan harus diserahkan kepada klan Klan monster memandang Ming Li dan berkata begitu Maknanya sangat jelas, Ming Li adalah kaisar klan Ming, dengan kekuatan tempur yang kuat, menghancurkan level yang sama Oleh karena itu, ia berharap Ming Li dapat meningkatkan kekuatan tempurnya dan menekan Lucen di masa depan, sehingga kota Wufang memiliki harapan Jangan lihat aku, tujuanku adalah menjadi raja sejati, dan negeri kekacauan hanyalah salah satu tempat latihanku Ming Li dengan cepat mengabaikannya, dan tidak akan pernah tertipu oleh Yao Su Sebelum menjadi raja sejati, dia tidak akan pernah melawan Lucen secara langsung, paling buruk dia akan mundur dari kota Wufang Pahlawan, klan monster memandang Hei Luo tanpa daya, Hei Luo juga merupakan bakat seni bela diri langka dari klan monster, tidak lebih buruk dari Ming Li Jika Hei Luo memolesnya, mungkin dia bisa menahan Lucen Saya sama dengan Ming Li, sebelum menjadi raja sejati, saya tidak akan mengambil terlalu banyak risiko Pahlawan juga mengungkapkan sikapnya, saya tidak tahu apakah ras iblis memiliki raja sejati setengah langkah yang super Melihat Ming Li dan Hei Luo tidak menerima tindakan tersebut, klan iblis ingin menyerang klan iblis Yan Tuo sudah mati, dan para iblis sangat marah Mereka sudah tidak mau mengirimkan raja sejati setengah langkah, apalagi raja sejati setengah langkah yang sangat kuat Raja sejati setengah langkah yang super kuat adalah target pelatihan utama semua ras, siapa yang akan mengirim mereka ke sini Faktanya, saya telah menembus setengah langkah raja sejati, jadi saya harus kembali ke gua untuk berkultivasi, dan berusaha menjadi raja sejati secepat mungkin Namun, aku belum akan pergi, aku ingin melihat berapa banyak raja sejati setengah langkah yang bisa dibawa Momai ke sini Jika Momai membawa cukup banyak raja sejati setengah langkah untuk menghancurkan Lucen, aku akan mengikuti dan bertarung Kalau tidak, aku hanya bisa kembali ke Gua Neter, dan menyerahkan urusan kota Wufang kepada orang lain Ming Li menggelengkan kepalanya, mengatakan yang sebenarnya Di antara empat ras besar, hanya ras monster yang terkuat dan memiliki bakat seni bela diri paling banyak Hei Luo tidak mengatakan bahwa dia akan kembali ke Town Beast Mountain, tapi hanya melirik ke arah Yao Zhu Dan berkata, mengapa Yao Zhu tidak mengirim raja sejati setengah langkah yang sangat kuat ke sana Aku akan mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati, atau aku harus melaporkan situasi di sini Kesarang Iblis dan meminta Raja Iblis untuk mengirimkan raja sejati setengah langkah yang terkuat Yao Zhu berpikir sejenak, lalu menjawab seperti ini Jika Yao Zhu mengirimkan raja sejati setengah langkah terkuat, aku akan membantunya dengan seluruh kekuatanku Ming Li sebenarnya berkata begitu Demi menyingkirkan Lu Chen, ia tak segan-segan melepaskan identitasnya sebagai Kaisar Klan Ming Saya juga, Hiro pun mengutarakan pendapatnya dengan cara yang sama Ini hanya ideku, masih belum diketahui apakah Tuhan Iblis akan setuju Yao Zhu tersenyum kering, dan berlari sepuluh ribu kuda lumpur-rumput di dalam hatinya Ming Li dan Hei Luo sama pintarnya dengan hantu, mereka tidak ingin menghadapi Lu Chen Mereka hanya ingin bersembunyi untuk mengambil yang murah, mereka benar-benar yakin Energi Master Iblis ada di medan perang raja yang sebenarnya, jadi dia tidak peduli dengan masalah sepele kota Wufang Dia mengatakan bahwa bertanya kepada Raja Iblis hanya untuk bersenang-senang, dan dia tidak memenuhi syarat untuk melapor Kepada Raja Iblis sama sekali, meskipun Raja sebenarnya yang duduk di kota Wufang juga merupakan anggota Yao Zhu, dia tidak mempedulikan banyak hal dan tidak berguna Satu-satunya cara dia bisa menarik orang adalah melalui Momei, putri Raja terakhir Dengan cara ini, saya tidak bisa melihat harapan untuk memenggal kepala Lu Chen, jadi saya tidak akan melawan dan kembali ke gua Ming Li berkata langsung, dia tidak ingin membuang waktu, apalagi menghadapi Lu Chen Saya juga, pahlawan juga berencana seperti ini, atau, Momei bisa mendatangkan sekelompok Raja Sejati setengah langkah Melihat kedua orang ini, Yao Zhu mundur lagi, dan berkata dengan tergesa-gesa Kedua orang ini selalu menjadi talenta seni bela diri yang sangat berbakat Meskipun mereka baru saja menjadi Raja Sejati setengah langkah, kekuatan tempur mereka pasti berada di atasnya, dan mereka jelas merupakan penolong yang baik Oleh karena itu, dia tidak ingin membiarkan kedua barang tersebut mundur sebelum merebut kota Fenghuo Setidaknya 20 Raja Sejati setengah langkah dapat melihat harapan untuk membunuh Lu Chen Kata Ming Li, tidak, setidaknya 30 Hei Luo lebih stabil Sebelum mengetahui detail Lu Chen, semakin banyak Raja Sejati setengah langkah, semakin baik Ayo kembali dan mendiskusikannya Yao Zhu menjadi tidak sabar, dan Ming Li serta Hei Luo membuka mulut mereka lebih keras dari yang lain Seolah-olah Raja setengah langkah yang sebenarnya dibuat oleh keluarga mereka Meskipun ada beberapa Raja Ras Monster setengah langkah yang sebenarnya Mereka semua mundur dan berkultivasi untuk menyerang kerajaan Raja yang sebenarnya Bisakah mereka ditarik keluar begitu saja? Alangkah baiknya jika Momi bisa menarik 10 Raja Sejati setengah langkah 20, 30, Pergilah bermimpi Setelah itu, dia mengirimkan sinyal, memerintahkan puluhan ribu orang suci tulang giok yang mengejar Lu Chen untuk menarik pasukan mereka dan kembali ke kota Faktanya, pasukan orang suci tulang giok itu tidak dapat mengejar Lu Chen sama sekali, dan kecepatan mereka terlalu lambat dibandingkan dengan Lu Chen Terlebih lagi, puluhan ribu orang suci tulang giok semuanya dikejutkan oleh kekuatan tempur Lu Chen Dan mereka tidak mengejarnya dengan seluruh kekuatan mereka Mereka semua mendayung mencari ikan dan meluangkan waktu Setelah menerima sinyal dari klan monster untuk menarik pasukan Ketika puluhan ribu orang bijak tulang giok ini kembali, mereka semua mempercepat, semua berebut untuk menjadi yang pertama Semua mempercepat dengan seluruh kekuatan mereka, dan semuanya adalah takut tertinggal Kota Suar Seseorang menemukan seseorang terbang di luar dan segera membunyikan alarm Segera, prajurit umat manusia yang tak terhitung jumlahnya dikirim satu demi satu Ditempatkan di lantai pertama tembok kota, bersiap untuk pertempuran besar Namun, mereka segera mengetahui bahwa itu adalah alarm palsu Karena yang keluar bukanlah pasukan besar, melainkan seseorang Terlebih lagi, alam orang itu sangat keren Dia hanyalah orang suci yang kuat dan kuat Dan dia adalah orang suci tingkat terendah di kota Fenghuo Sial, bukankah menurutmu sosok orang itu agak familiar? Sial, aku lebih dari familiar, bukankah dia hanya Lucen? Sial, bukankah Lucen sudah mati? Sial, tapi bukankah Lucen tampak hidup? Sial, apakah kita melihat hantu? Di kota Fenghuo, terdengar seruan, dan semua prajurit terkejut Segera, semua prajurit di kota terbang ke udara satu demi satu Menatap Lucen yang terbang kembali dari kejauhan dengan linglung Sui Lian bahkan memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya Seolah-olah dia melihat hantu di matanya Dia melihat Lucen berguling ke sungai beracun dengan matanya sendiri Berguling ke sungai beracun, akan meleleh hingga tidak ada sisa yang tersisa Dan roh primordial tidak akan bisa melarikan diri Di atas langit, ada juga dua orang yang terkejut Lu Wang dan Lian Jia Bukankah itu berarti Lucen terguling ke sungai beracun? Wajah Lu Wang dingin dan marah Dia pergi ke rumah Raja Chang, menjelaskan proses kematian pengurus Liao kepada Raja Chang sendiri Dan meyakinkan bahwa Lucen telah meninggal Baru pada saat itulah Raja Chang memaafkannya, dan dia tidak menahan amarah Raja Chang Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Lucen belum mati, dan dia telah kembali sekarang Bagaimana jika Raja Chang mengetahuinya? Mungkin ada yang salah membacanya Lian Jia terkejut dan senang Gunung roh air Mata Lu Wang bergerak dan mendarat di Sui Lian di bawah Matanya hampir terbakar Wanita ini punya masalah Dia pasti berkolusi dengan Lucen Dan kemudian kembali bermain dengannya Sialan wanita jalang ini Semua murid Gunung Sui Lian layak mati Gencatan senjata tiga bulan semakin dekat Dan ketika musuh menyerang, kita harus mengatur semua orang di Gunung Suiling untuk berada di garis depan pertempuran paling kejam Rekor Lucen sangat tinggi sehingga dia sangat terkenal di kota Fenghuo Kembalinya dia menimbulkan sensasi di kota, dan banyak prajurit yang bersorak karenanya Namun, ketika semua prajurit di kota berlari menuju Lucen Hanya ada satu kam yang sepi dan tidak ada yang keluar untuk bersorak Ini tentu saja adalah kam tempat legion fanatik berada Ketika bos kembali, tidak ada seorang pun di legion yang menyambutnya Dan tempat itu cukup sepi Tampaknya sangat aneh bagi orang luar Tetapi bagi prajurit legion, hal itu tidak menjadi masalah Mereka sudah tahu bahwa Lucen akan pergi berlatih Dan mereka juga tahu bahwa Lucen akan meninggalkan negeri kekacauan dengan berpura-pura mati Apa yang mengejutkan tentang kembalinya Lucen sekarang? Hanya saja Lucen kembali lebih awal Tetapi mereka mungkin tidak meninggalkan beacukai lebih awal Jika tidak, Lucen tidak akan bahagia Dengan susah payah, Lucen memenangkan waktu pelatihan selama tiga bulan untuk semua orang Mereka harus berlatih keras dan tidak boleh membuang-buang nafas Namun, ketika Lucen kembali ke kam yang sunyi Masih ada seseorang yang keluar dari tenda untuk menyambutnya Itu adalah Ratu Rasroh yang cantik, itu adalah Lingwa Selamat, kamu akhirnya menjadi orang suci Lingwa berkata sambil tersenyum Saya juga mengucapkan selamat kepada Anda Anda hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Sejati Lucen tidak bisa menahan kegembiraannya melihat Lingwa yang terengah-engah Lingwa telah melangkah menjadi Raja Sejati setengah langkah Pil Sansuan Sein, sangat kuat Lingwa memandang Lucen dengan rasa terima kasih di matanya yang indah Jika Lucen tidak menyediakan Sansuan Sein Pil sebanyak itu Bahkan jika dia berbakat, dia tidak akan pernah bisa menjadi Raja Sejati setengah langkah dalam waktu sesingkat itu Faktanya, sejak dia mengikuti Lucen keluar dari Lembah Roh Lucen telah banyak mendukungnya dalam hal sumber daya Jelas lebih dari Sansuan Sein Pil Sayangnya, saya tidak memiliki Skyfire Jadi saya tidak bisa menyempurnakan True King Pellet Lucen mengambil kesempatan itu untuk menghela nafas Dan berkata lagi, jika tidak, dengan bantuan Pil Raja Sejati Mungkin kamu akan segera menjadi Raja Sejati Api langit, hal yang langka Kamu tidak dapat menemukannya Kamu tidak perlu memaksakannya Wajah cantik Lingwa tidak berfluktuasi sama sekali Tapi ada rasa tidak berdaya dalam kata-katanya Selama kamu berlatih dengan benar, kamu bisa menjadi Raja Sejati Bahkan jika kamu tidak memiliki Pil Raja Sejati Saat pertempuran di kota Fenghuo Selesai? Atau jika saya punya waktu, saya akan pergi dan mencari Tianhuo Kata Lucen Sebenarnya, bakatmu luar biasa dan potensimu luar biasa Selama kamu mengabdikan dirimu untuk berlatih Wilayahmu akan meningkat dengan sangat cepat Lingwa sedikit mengernyit dan terus berkata Kamu berada dalam periode emas terbaik dalam kultivasi Jika kamu berlarian mencari Tianhuo Kamu akan membuang waktu pelatihan yang berharga Saat saya mendirikan legion fanatik Saya bersumpah akan menjadikannya legion yang tak terhapuskan Dan saya telah bekerja keras untuk itu Saat ini, kekuatan tempur legion fanatik meningkat pesat Dan telah menjadi kekuatan yang sangat diperlukan bagiku Jadi aku harus terus memolesnya Sekarang, basis budidaya semua saudara telah meningkat Dan levelnya semakin tinggi Cepat atau lambat, mereka akan mengolah tulang giyok Dan kemudian melangkah ke Raja Sejati setengah langkah Dan yang paling ingin aku lakukan adalah Membiarkan semua saudara menerobos Dan menjadi Raja Sejati Suatu hari, ketika bencana melanda Saya berharap legion fanatik Dapat membalikkan keadaan Dan menyelamatkan benua Yuanwu Lu Chen berkata dengan bangga Namun, Anda mencari Tianhuo Hanya untuk menyempurnakan pelet Raja Sejati Dan mengembangkan legion fanatik Jadi bagaimana dengan kultivasi pribadi Anda? Lingwa bertanya Tidak masalah bagiku Tidak masalah jika level kultivasiku dinaikkan nanti Bagaimanapun, kekuatan tempurku tidak akan turun Lu Chen tersenyum Dan berkata lagi Selama ada cara cepat untuk meningkatkan saudara-saudaraku Tidak peduli berapa banyak waktu pelatihan yang aku habiskan Aku bersedia melakukannya Faktanya, Lu Chen tidak memberi tahu Lingwa Semua alasan mengapa dia mencari Tianhuo Sebab, dia mencari Tianhuo Tidak hanya untuk menyempurnakan pil Raja Sejati Tetapi juga tidak hanya untuk membangun pasukan Raja Sejati Ia juga memiliki misi besar Yaitu mengumpulkan api langit Untuk meregenerasi sembilan surga Phoenix Dan kemudian menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao Masalah ini sangat mendesak Dan harus dilakukan sebelum bencana melanda Jika tidak, benua Yuanwu akan berada dalam bahaya Kecuali, seseorang di benua Yuanwu dapat membuktikan Kaisar Dao sebelum itu Namun, di benua Yuanwu selama 100 ribu tahun Apalagi seorang Kaisar Agung Bahkan Kaisar baru pun belum pernah dihasilkan Lalu bagaimana mungkin bisa membuktikan seorang Kaisar Agung dalam waktu singkat Oleh karena itu, kebangkitan Kaisar Feng Yao sudah dekat Dan ada baiknya dia membuang waktu pelatihan Namun Kaisar Feng Yao masih memiliki musuh di dunia ini Dan musuh tersebut masih sangat kuat Masalah ini sangat rahasia dan tidak boleh dibocorkan Apalagi jangan sampai Lingwa tahu Meski Lingwa mungkin tahu Dia harus tutup mulut Terakhir kali api langit padam Meski Lingwa tidak ada Dia sudah berjaga-jaga terhadap Lingwa Sulit untuk memadamkan api langit Tetapi orang dengan tubuh roh es dapat melakukannya Jika kamu mencari Tianhuo tanpa tujuan Kamu tidak tahu kapan kamu akan menemukannya Lingwa berhenti sejenak Lalu berkata Kecuali Anda mengetahui keberadaan Tianhuo Itu hampir sama Bagaimana saya bisa mengetahui keberadaan Tianhuo? Lu Chen terkekeh dan berkata Jika saya tahu di mana api langit itu berada Saya akan pergi ke sana untuk mengambilnya Jadi apakah saya bisa tinggal di sini? Faktanya, ketika dia sedang berbicara dengan penguasa benua tengah Dari perkataan penguasa benua tengah Dia sudah menebak bahwa ada api di langit Selama dia pergi ke Danzong untuk belajar lebih lanjut Dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Skyfire Tapi tidak ada api langit di dalam Danzong Artinya ada di dekat Danzong Selama Anda menemukan di mana Danzong berada Anda memiliki peluang untuk menemukan Tianhuo di dekatnya Tentu saja, Lingwa tidak bisa memberitahu Lingwa tentang hal ini Jika tidak, sesuatu akan terjadi dan itu akan merepotkan Itu benar Lingwa mengangguk Dia bukanlah cacing gelang di perut Lu Chen Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lu Chen menyembunyikannya? Oke, jangan bicara tentang Tianhuo Itu masih jauh Lu Chen mengubah topik Melirik ke arah kam Merasakan aura begelombang yang memancar dari setiap tenda di kam Dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseri-seri dengan gembira Tidak ada lagi aura karakter bijak Hampir semuanya milik seorang bijak dengan tato Saudara-saudara semuanya menerobos ya Bagus sekali Mereka membuat terobosan satu demi satu sepuluh hari yang lalu Dan sekarang mengkonsolidasikan wilayah baru mereka Kata Lingwa Bagaimana denganmu? Lu Chen bertanya Saya sudah mengkonsolidasikannya Anda tidak perlu khawatir Kata Lingwa Ngomong-ngomong Ada juga dekan Lu Chen maju selangkah Dan dalam sekejap Dia sampai di tenda tempat Zuosue berada Dia terkejut saat mengetahui bahwa tenda Zuosue dipenuhi dengan aura raja sejati setengah langkah yang menakutkan Zuosue yang jorok bahkan berhasil menerobos Hanya saja Sebagai raja sejati setengah langkah Aura Lingwa jauh lebih kuat dari aura Zuosue Din Zuosue, kamu membuat terobosan kemarin Lingwa juga menghampiri dan berkata Terobosan baru kemarin Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang tenda dengan pandangan menghina Sangat sulit membandingkan orang dengan orang lain Dan membandingkan barang satu sama lain Mereka semua diberkati dengan esensi darah Kaisar Bisman Dan mereka semua memiliki sansuan Seinpils sebagai makanan Mengapa Zuosue sangat lambat Tidak butuh waktu lama bagi Lingwa untuk mengolah tulang giyok Dan sekarang seperti bermain setengah langkah menjadi raja sejati Bahkan budidayanya telah terkonsolidasi Dekan Zuosue ini adalah seorang veteran jade bonsage Dan terobosannya jauh lebih lambat daripada Lingwa Yang agak memalukan Sebenarnya, bakat Dekan Zuosue cukup tinggi Dia hanya tidak rajin berlatih Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi raja sejati sejak lama Kata Lingwa, burung di Akademi Tianhuang itu Dia tidak peduli dengan apa yang dia inginkan Dan dia sangat ingin menghidupkan kembali Akademi Berlarian, tidak heran dia seperti ini Lu Chen menghela nafas Dan kemudian berkata dengan bangga Namun, dia bertemu denganku Dan dia akhirnya beruntung Akademi Tianhuang ditakdirkan untuk bangkit kembali Jika dia menjadi raja sejati, dia bisa melawan Raja Chang di pengadilan Kata Lingwa, ini lebih dari sekedar pembagian istana Ini menghancurkan Raja Chang Akademi Tianhuang langsung menggantikan istana Raja Chang Lu Chen berkata begitu Istana Chang telah memerintah wilayah itu selama bertahun-tahun Yang tak terhitung jumlahnya Dan kekuatannya kuat serta mengakar dalam Tidak mudah bagi Akademi Tianhuang untuk menggantikan yang lain Lingwa tidak begitu percaya Di masa depan, Akademi Tianhuang akan mengirimkan pasukan Raja Sejati Jadi Raja Chang tidak akan tinggal diam Lu Chen tidak terlalu menyayangi Raja Chang Jadi dia mendengus dan berkata Ada lima ribu Raja Sejati di pasukanku Dan mereka semua pergi ke rumah Raja Chang untuk memblokir pintu Menakuti bajingan itu sampai mati Mari kita tunggu sampai fanatik Legionmu mencapai level itu Lingwa tertawa marah Haikou Lu Chen dilebih-lebihkan Dia benar-benar menganggap Raja yang sebenarnya sebagai kubis Cina Di bawah budidaya Lu Chen Lima ribu anggota Legion fanatik berlatih dengan sangat cepat Dan sekarang mereka semua telah mengolah tulang mereka Namun tulang yang bertato mudah keluar Dan tulang giok sulit Diperbaiki Ini adalah rintangan besar di dunia orang suci Tahapan dari tulang bertato hingga tulang giok membutuhkan waktu untuk diselesaikan Dan tidak dapat diselesaikan dalam semalam Bahkan jika Lu Chen memiliki pilsan Suan Sein dalam jumlah besar untuk mendukungnya Dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun Atau bahkan lebih lama Bagi seluruh Legion untuk mengolah tulang giok Dari lima ribu anggota Legion Setidaknya setengahnya memiliki kualifikasi yang rendah Sehingga akan semakin sulit bagi orang-orang tersebut untuk membudidayakan tulang giok Kalaupun bisa diperbaiki Itu akan memakan banyak waktu Dan tidak akan ada gunanya dalam waktu kurang dari 100 dekade atau lebih Alasannya sangat sederhana Tulang giok dikaitkan dengan bakat Kecuali Lu Chen memiliki kemampuan melawan langit untuk mengubah bakat orang-orang ini Saat Lu Chen dan Lingwa sedang mengobrol Ledakan bernada rendah tiba-tiba datang dari sebuah tenda di kam Di atas tenda, aura orang bijak tulang giok langsung muncul Yang bertahan lama Wow, sangguan Jin Siu telah menghasilkan tulang giok Orang ini memang orang paling berbakat di seluruh Legion Lu Chen menyadari bahwa itu adalah tenda tempat tukang reparasi pedang berada Dan tidak bisa menahan kegembiraannya Bisa dibayangkan betapa kuatnya perbaikan pedang dari pedang orang bijak tulang giok Bagaimanapun, Legion Zelot memiliki orang kuat lain yang dapat membunuh setengah langkah raja yang sebenarnya Pembudi daya pedang sangat kuat Lingwa mengangguk setuju Tapi matanya beralih ke tenda di sebelah Guan Jin Yang merupakan tenda Lingyan Bakat Lingyan juga sangat tinggi Dan orang Lingyan secara alami peka terhadap kultivasi Dan kecepatan peningkatan alam lebih cepat daripada ras lain Sekarang karena terdapat cukup sumber daya berkualitas tinggi Lingyan memiliki peluang besar untuk membudi dayakan tulang giok Namun, mengapa kecepatan kultivasi Lingyan tidak secepat Sang Guan Jin padahal ia memiliki keunggulan Jangan lihat, bakat Lingyan tinggi Dan cepat atau lambat dia akan mengolah tulang giok Lu Chen menebak apa yang dipikirkan Lingwa Jadi dia menghiburnya Sang Guan Jin dan Lingyan bertarung dalam pertarungan jarak dekat dan jarak jauh Dan mereka berdua sangat kuat di bidangnya masing-masing Karena hubungan mereka yang rapuh, keduanya saling menyayangi Dan mereka biasanya memiliki persahabatan yang baik Tetapi juga karena mereka berdua sangat berbakat Mereka diam-diam bersaing dalam hal budidaya Lingwa tentu saja berharap Lingyan akan mengalahkan Sang Guan Jin Dan dia juga punya wajah Tetapi faktanya adalah kecepatan perbaikan tulang giok kali ini dilampaui oleh Jian Siu Lingyan sangat menyukai wajah Aku khawatir dia tidak akan bisa menerimanya Kata Lingyan Jika Lingyan kalah dari Fei Long dalam hal budidaya Dia mungkin akan menemui jalan buntu Tapi tidak akan terjadi apa-apa jika dia kalah dari Sang Guan Jin Dalam hal bakat, Sang Guan Jin sedikit di atasnya Tetapi kalian rasroh secara alami sensitif terhadap kultivasi Jadi pada dasarnya mereka seimbang Dan kedua belah pihak dianggap adil dalam hal kultivasi Kalau tidak, jika ada yang lebih unggul dan ada yang tertinggal Tidak ada artinya mereka bertarung Namun, Sang Guan Jin telah bekerja sangat keras dalam budidaya Sehingga tidak ada seorang pun di seluruh pasukan yang bisa menandinginya Masuk akal baginya untuk mengolah tulang giok lebih cepat daripada Lingyan Lu Chen tersenyum dan berkata begitu Seberapa putus asa dia Lingyan tidak banyak belajar Jadi dia sedikit bingung Semua orang meminum pil sebanyak mungkin Tapi Sang Guan Jin meminum pil dengan sekuat tenaga Dia meminum pil lebih banyak daripada orang lain Jika kecepatan kultivasinya tidak cepat Akan ada hantu Lu Chen menjelaskan Fisiknya tidak kuat Kenapa dia berani minum sebanyak itu Bukankah dia takut tidak mampu menahan kekuatan obat Dan tiba-tiba meledak hingga mati Petik 2 Saya sudah memberitahunya berkali-kali Tapi dia selalu menolak untuk mendengarkan Selalu bunuh diri Tapi tidak pernah mati Lu Chen tampak tak berdaya Dan berkata dengan marah Bagaimanapun Kecepatan kultivasinya lebih cepat dari yang lain Yang berhubungan langsung dengan overdosis obat mujarab Dia tidak memiliki keterampilan apapun Dan dia mengandalkan kerja keras Dia sudah lama mempermainkan hidupnya Dan cepat atau lambat Dia akan bunuh diri Kata Lingwa Aku tidak bisa menghentikannya Biarlah takdir Lu Chen menghela nafas Ribuan pemanah semuanya adalah bakat seni bela diri Yang saya pilih dengan cermat dari klan Saya harap mereka juga dapat mengolah tulang giyok sesegera mungkin Lingwa melihat ke sisi lain kam Di mana terdapat tenda Tempat seribu pemanah berada Meskipun bakat mereka bagus Mereka jauh dari Lingyan Mari kita tunggu legiun lain untuk memperbaiki tulang giyok bersama-sama Kata Lu Chen Berapa lama kamu harus menunggu Ada sedikit nada cemas dalam nada suara Lingwa Dia telah melangkah menjadi raja sejati setengah langkah Dan suatu hari nanti dia mungkin menjadi raja penuh waktu Ketika saatnya tiba Dia, Raja Roh Akan menjelaskan dengan jelas apa yang dia katakan Dan dia akan menghubungi orang-orang tingkat tinggi dari umat manusia Untuk mendiskusikan masalah antara ras roh dan ras manusia Tapi dia juga perlu membawa sekelompok bawahan yang kuat untuk mendukung wajahnya Jika Yikian Archer hanyalah seorang suci dengan tato tulang Dia pasti akan dipandang rendah oleh para petinggi umat manusia Lagi pula, di benua Yuan Wu Ada lebih banyak orang suci tulang giyok daripada anjing Dan masih ada orang suci bertato tulang Setidaknya tulang giyoknya diperbaiki Itu hampir sama Jangan khawatir Jangan memandangmu sebagai raja sejati setengah langkah Tapi kamu masih perlu waktu untuk menetap sebelum menjadi raja sejati Lu Chen tahu apa yang dipikirkan Lingwa Jadi dia berkata lagi Saya perlu menemukan Bango Suandan Jika saya dapat menemukannya Seluruh pasukan dapat mengolah tulang giyok Bahkan raja sejati setengah langkah Bukankah benda itu hanya ada di Sianyu? Lingwa bertanya Kalau begitu aku akan pergi ke Sianyu Lu Chen berkata begitu Ini, mari kita bicarakan nanti Lingwa menggelengkan kepalanya Merasa perkataan Lu Chen masih terlalu berlebihan Alam abadi tidak ada di benua Yuan Wu Ini adalah tempat yang tingkatnya lebih tinggi Bagaimana manusia bisa sampai ke sana Ya, saya harus menunggu sampai krisis di kota Fenghuo selesai Dan perintah pemanggilan dicabut sebelum saya punya waktu untuk mencarinya Masih terlalu dini untuk mengatakan hal ini sekarang Kata Lu Chen Tapi coba tebak Siapa lagi yang akan memperbaiki tulang giyok itu? Lingwa melihat keperkemahan yang sunyi dan mengganti topik pembicaraan Kelompok inti saudara laki-lakiku Bahkan sepuluh pelayan Memiliki kemungkinan untuk mengolah tulang giyok Kata Lu Chen Mari kita lupakan Fat Dragon dan sepuluh pelayannya Lingwa berpikir begitu Dan berkata begitu Bakat Fei Long dan lainnya tidak terlalu tinggi Jauh kalah dengan sangguan Jin dan Lingyan Tapi bakat sepuluh pelayan jauh lebih tinggi Dan dia juga memiliki seni bela diri bambu roh Dan begitu naik ke lantai terakhir altar klan roh bersamanya Setidaknya dia bisa dianggap sebagai bakat kaisar Selain itu Sepuluh pelayan juga merupakan anggota klan roh Dan secara alami peka terhadap budidaya Sehingga dimungkinkan untuk mengolah tulang giyok setelah Lingyan Dimana Ruhua, Lu Chen Bertanya balik Hercules betina itu Lingwa berpikir sejenak Namun tetap menggelengkan kepalanya Dia cukup kuat Tapi bakatnya sedikit lebih rendah Tidak sebaik sangguan Jin dan Lingyan Jadi aku tidak terlalu menyukainya Tapi saya sedikit optimis tentang dia Tubuh Dali sendiri adalah bakat yang kuat Dan memiliki keunggulan baik dalam pertarungan maupun kultivasi Lu Chen menggelengkan kepalanya Tetapi dia memiliki pendapat berbeda Tato-nya juga telah diperbaiki dengan sempurna Jika dia beruntung Dia mungkin bisa menerobos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!